selamat sahabat saudara-saudara, terima kasih sudah terima kasih kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada tanggal Februari 15 tahun 2019 kita teruskan tentang trompet ke-6 dan trompet ke-6 ini mengakibatkan celaka yang kedua karena trompet ke-5 mengakibatkan celaka pertama celaka pertama, Islam itu serang negara Bisantin di kota namanya Nikomedia, Juli 27 tahun 1299 dan dia itu dia itu merong-rong tapi tidak membunuh atau sama sekali mengalahkan dia tidak mengalahkan Bisantin Empire Bisantin Empire pada zaman dulu bukan agama bukan agama Islam Bisantin Empire itu agama Katolik diserang oleh Ottoman Empire nanti akan diserang oleh Ottoman Empire yang agama Islam right jadi Islam itu merong-rong tapi tidak membunuh selama 5 bulan dan 5 bulan itu adalah 150 tahun jadi berakhirnya tahun 1449 oke dan kita tahu itu berakhir dari celaka pertama dan itu adalah akhir dari sangka kalah atau trompet ke-5 karena pada waktu itu Bisantin Empire negara Katolik harus untuk mendapatkan mereka punya raja untuk rajanya naik dia harus minta permisi daripada dari negara Islam disilahnya dia itu sebenarnya sudah taklub kepada Islam belum pernah terjadi dulu dia sekarang Bisantin Empire itu secara voluntary dia secara tersuka rela memberikan kebebasannya kepada Ottoman Empire negara Islam negara Katolik negara ini tentaranya Katolik Bisantin Empire ini mereka sudah sekongkol dengan kepausan mereka itu memberikan secara sukarela kebebasan mereka kepada negara Islam itu terjadinya 1449 dan disitu berakhir trompet ke-5 dan mulai trompet ke-6 oke alright sekarang saya mau lihat siapnya notes alright second wall celaka yang kedua kita tahu ini kita punya pionir mengajar bahwa ini terjadinya 1449 berdasarkan 150 tahun setelah tahun 1299 right second wall wahyu 9 oke saya oke saya saya baca saya baca dari wahyu 9 ya saya mau baca wahyu 9 ayat oke wahyu 9 ayat 12 dan 13 celaka yang pertama sudah lewat sekarang akan menyusul dua celaka lagi right celaka yang pertama sudah lewat dua celaka masih ada lagi ya masih ada lagi lalu malaikat yang ke-6 meniup sangka kalanya jadi celaka yang ke-2 itu akibat dari sangka kalah yang ke-6 dan aku mendengar suatu suara keluar dari ke-4 tanduk masbah emas yang dihadapan Allah jadi sangka kalah 6 trompet ke-6 itu berbunyi dan ada suara yang keluar dari 4 tanduk dari golden altar oke artinya apa ini kalau 4 sangka kalah ke-6 berbunyi ada suara kedengaran dari golden altar golden altar itu artinya apa ini golden altar itu apa golden altar yang di hadapan Tuhan golden altar ini golden altar di mana ini ini sekarang kita berbicara tentang profesi ya profesi golden altar di mana ini waktu sangka kalah ke-6 berbunyi golden altar di dunia atau golden altar di surga ini ya pasti golden altar di surga ya ada suara dari golden altar golden altar di surga itu di di bilik di bilik mana itu yang ada empat horns golden altar di bilik di bilik di bilik yang suci di bilik yang suci kalau gitu berarti sangka kalah 6 ini terjadi di antara tahun apa dan tahun apa terjadi di antara tahun apa dan tahun apa Tuhan Yesus itu berdiri atau bekerja di bilik yang suci tahun berapa sampai tahun berapa ada ada yang mau bantu saya trompet ke enam berbunyi di antara tahun 31 waktu apa apa dia naik ke surga dia masuk bilik yang suci sampai tahun berapa dia dia sampai tahun berapa di bilik yang suci 1844 jadi trompet ke enam ini tidak bisa harus mulainya di antara tahun 31 sampai tahun 1844 tidak bisa sebelumnya dan tidak bisa sesudahnya jadi kalau ada orang yang bilang kapan itu trompet ke enam kita tahu waktu Tuhan Yesus ada bekerja di bilik yang suci bilik yang suci ini penting karena kadang-kadang orang bilang oh ini trompet-trompet masih di depan ini trompet-trompet masih di depan masih jauh di depan kalau kita mengerti Alkitab saja di sini sudah tahu bahwa trompet ke enam itu terjadinya di antara tahun 31 dan tahun 1844 hanya dari Alkitab saja tidak perlu bingung tapi kita juga bisa tahu ikan Eurasimus sudah sudah membuat ini sudah menulis celaka yang pertama berlangsung waktu Islam night dan lima bulan lamanya celaka yang pertama itu ini dia first wall ini first wall lima bulan namanya lima bulan itu seratus lima puluh tahun dari Juli 27 1299 sampai 1449 dan di sini terdengar suara dari empat horns of the golden altar jadi tahun 1449 ya kita sudah tahu pasti di antara tahun 31 dan tahun 1844 Tuhan Yesus sedang berada di bilik yang suci jadi ini first wall ini terjadinya kita tahu sudah di di Alkitab sudah dikasih tahu kalau kita tahu kita punya sejarah kita tahu kita punya sanctuary message kita tahu kapan ini selaka yang pertama oke dan berakhirnya tahun 1449 ayat 14 dan 15 sekarang dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangka kala itu lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat itu maka dilepaskanlah empat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia malaikat yang ke-6 berbunyi dikasih lepas empat malaikat empat malaikat dikasih lepas oke saya punya pertanyaan empat malaikat dikasih lepas apakah ada lagi dimana di Alkitab dibilang empat malaikat sedang akan ditahan atau sedang akan dikasih lepas empat malaikat sedang ditahan atau dikasih lepas ya betul akan ada malaikat yang akan dikasih lepas kita tahu ya empat Nyonya White bilang di Review and Herald empat malaikat yang sekarang akan dikasih sekarang akan dilepaskan sekarang sedang ditahan ya waktu nanti waktu empat malaikat itu dikasih lepas akan datang angin dan waktu datang angin itu tujuh balai yang terakhir di dikasih jatuh dari surah bahasanya akan turun jadi waktu empat malaikat dikasih lepas itu juga terjadi waktu Michael stand up juga karena disitulah akan terjadi jadi apa terjadi tujuh balai yang terakhir tapi ingat ini empat malaikat yang dilepaskan ini bukan terjadinya waktu tujuh balai itu 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 lain lagi ini terjadinya waktu Tuhan Yesus masih di bilik yang suci ini masih terjadinya tahun 1449 oke alright tapi empat malaikat itu dikasih lepas satu hari eh satu jam satu hari satu bulan dan satu tahun right satu alright empat empat angels empat angels yang empat malaikat yang dikasih lepas itu sebenarnya adalah 260 sultan sultan dari islam yang berada di aleppo iconium damaskus dan bagdad oke bagdad itu di irak sekarang damaskus itu di syria iconium ini di turkey aleppo itu juga di syria oke aleppo iconium damaskus dan bagdad jadi empat is empat kota dan ini sultan-sultan ini mereka masih pisah-pisah mereka right mereka masih pisah-pisah mereka belum bersatu right tapi mereka ini menyerang right selama satu hari satu satu jam satu hari satu bulan dan satu tahun mulai tahun 1449 dimana waktu itu bisantin emperor waktu naik ke tahta harus minta izin kepada negara islam turki dan ini terjadi waktu dia itu secara sukarela oke ini penting sekali secara sukarela dia melepaskan dia punya kebebasan secara sukarela jadi waktu mulai dari celaka ini dia secara sukarela melepaskan dia punya kebebasan right ini apa Rome atau western power ya western power western power itu kekuatan dari negara barat ya melepaskan dia punya kekuatan secara sukarela kepada islam right oke kalau begitu inilah sebabnya Josiah Leach bisa prediksi apa yang terjadi di akhir enam apa celaka yang kedua karena ada seperti kebalikannya ada seperti mirror ada seperti mirror ya oke mirror karena waktu di situ Rome atau negara barat yang memberikan sukarela melepaskan dia punya kebebasan kepada islam di akhir celaka itu waktu permulaan celaka negara Eropa yang melepaskan dia punya kebebasan diberikan kepada islam sekarang nanti di akhir celaka itu islam yang secara sukarela kasih mereka punya kebebasan kepada negara negara barat secara sukarela jadi ini penting sekali karena kita bagaimana ini Josiah Leach bisa mengerti makanya itu adalah seperti cermin the end from the beginning tapi seperti cermin empat empat malaikat dikasih lepas right satu tahun itu berapa satu tahun year day principle berapa hari 360 right satu bulan year day principle berapa hari 30 30 satu hari ya satu hari kalau lalu satu jam satu jam itu satu jam itu seper 24 dari satu hari satu hari adalah satu hari adalah satu tahun jadi 1 per 24 dari satu tahun adalah 15 hari 1 per 24 kali 360 adalah 15 right jadi kalau dijumlahkan 360 tambah 30 390 tambah 1 391 tahun 15 hari dari sini 14 49 jadi kalau makanya kita punya pionir bisa kasih prediction bahwa akan terjadinya Agustus 11 18 40 dimana nanti Islam akan suka rela memberikan kebebasan mereka kepada negara-negara barat karena di sini 14 49 negara barat yang memberikan secara sukarela mereka punya kebebasan kepada Islam dan akhirnya ini mirrornya terjadinya di sini cerminnya terjadinya di sini tahun Agustus 11 18 40 sekarang kita sudah tahu dan dan kita tahu bahwa ini di sini waktu di celaka pertama itu mereka menyerang seperti waktu mereka menyerang mereka serang seperti belalang tapi waktu di celaka yang kedua mereka serang seperti kalajengking mereka serang seperti kalajengking waktu 4 4 malaikat itu dikasih lepas waktu 4 malaikat itu dikasih lepas masih sultannya yang sultan di Konstantin apa sultan yang di yang raja di raja dari Ottoman Empire sekarang mereka tadinya tidak punya raja sekarang mereka sudah punya raja sekarang waktu mereka mempunyai raja yang rajanya namanya Amuras tapi Amuras akhirnya meninggal dan anaknya naik anaknya Muhammad Muhammad II Muhammad II dia bilang dia mau punya tujuan dia punya tujuan dalam hidupnya adalah mengalahkan Konstantinople Konstantinople itu kayak dia punya piala yang dia kejar-kejar itu tujuannya yang paling yang dia mau dia mau capai dia punya tujuan dia mau mengalahkan Ottoman Empire Konstantinople karena Konstantinople itu tidak pernah jatuh beribu beribu tahun Konstantinople itu berdiri dan tidak pernah ada yang bisa kalahkan jadi Islam Islam bilang kita akan diberkati Tuhan kalau kita bisa mengalahkan Konstantinople jadi dia punya tujuan adalah mengalahkan Ottoman Empire Konstantinople itu tujuannya ini Muhammad ke-2 dia mau mengalahkan Konstantinople itu tujuannya 1451 Muhammad ke-2 dia menggantikan bapaknya namanya bapaknya namanya Amuras dan akhirnya 1453 dia mulai serang dia mulai serang Konstantinople dan bagaimana dia serangnya Wahyu 9 dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda aku mendengar jumlah mereka jumlahnya banyak sekali kalau mereka kalau Tuyo Raisman bilang ya sebenarnya kita tidak perlu hitung tapi banyaknya mereka itu waktu serang Konstantinople jumlah kudanya banyak ada yang bisa bilang sampai 200 juta kuda tapi sebenarnya bilang tidak perlu kita hitung tapi yang paling penting mereka waktu mereka serang Konstantinople serang dengan kuda yang tidak terhitung banyaknya bukan main enumerable tidak bisa hitung berapa banyak kudanya seperti Wahyu 9 ayat 16 sekarang kita terus Wahyu 9 dan 17 dan bagaimana dan bagaimana mereka punya mereka punya apa mereka punya uniform mereka punya uniform maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya mereka memakai baju zirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang waktu mereka lihat waktu tentara-tentara dari Ottoman Empire ini menyerang mereka punya baju-baju warnanya merah biru dan kuning merah biru dan kuning kalau disini ada oh ini sebenarnya merah biru dan kuning dan mereka punya kuda-kuda itu seperti seperti singa dan dari mulutnya keluar api asap dan brimstone api asap dan brimstone api asap dan brimstone itu kita tahu adalah lambang mereka punya senjata karena baru pertama kali mereka itu sebenarnya mempunyai cannon cannon itu apa ya cannon cannon ya cannon kita juga bilang cannon mereka dulunya punya cannon tapi pertama kali orang-orang islam ini membuat cannon mereka miniatur dan mereka bisa angkat sambil sambil naik kuda dan mereka bisa tembak istilahnya mereka sudah pertama kali mereka yang bikin senapan dan tembak tembak sambil naik kuda jadi sepertinya kalau lihat dari jauh sepertinya dia punya dia punya kuda itu mempunyai keluar dari mulutnya seolah-olah dari mulut kuda itu keluar hati dan melerang padahal kita tahu bahwa mereka itu punya portable explosive device mercon alat peledak yang yang bisa dibawa kemana-mana di waktu perang they have portable explosive device zaman dulu belum pernah ada ini islam punya punya apa kehebatan teknologi mereka sudah sangat meningkat portable explosive device alat peledak yang bisa dibawa kemana-mana waktu zaman perang sambil naik kuda dia punya tujuan Muhammad kedua punya tujuan dia bilang saya ini harus mengalahkan Konstantinople dari zaman dulu dari sejak zamannya goth Hans Evars Persians Bulgarian Saracen Russians dan Ottoman Turk sendiri beribu-ribu tahun mereka mau hancurkan ini Konstantinople tidak hancur-hancur tidak hancur-hancur sangat kuat dan inilah tujuan dari Muhammad kedua dia punya tujuan jadi dia mempersatukan empat sultan-sultan itu dari Iconium Baghdad Aleppo dan Damascus empat itu bersatu di bawah Muhammad kedua yang mereka tadinya banyak mereka punya mereka punya they have all different sekarang semua bersatu di bawah Muhammad kedua tujuannya menjatuhkan Konstantinople dan Muhammad bilang saya perlu canon yang terbesar lalu dia order dari pembuat canon namanya Orban Orban dari Hungari sebenarnya Hungari itu dia mau jual canonnya kepada orang Konstantinople kepada negara Rome tapi mereka itu miskin sudah kehabisan duit tidak ekonominya sudah jatuh jadi dia tidak sanggup untuk beli canon itu jadi Urban ini dia bilang bagaimana kalau gitu saya jual saja kepada siapa yang yang sanggup beli dan yang waktu itu sanggup beli adalah Muhammad kedua Islam lagi jaya lagi kuat karena mereka bisa bersatu dan mereka sekarang sanggup untuk order canon ini gambarnya ini salah satu canon yang zaman dulu ini orang duduknya di zaman sini ini kursi begini ini canon ini bisa dicopot bisa dikasih lepas dulu canon itu hanya bisa tembak dari satu jauh tempat tidak bisa dibawa kemana-mana karena terlalu berat tapi sekarang dia bikin canon yang bisa dicopot dan ditarik dengan kuda jadi akhirnya canon besar ini bisa dibawa dekat kepada tujuan dimana mereka mau tembak dan ini baru pertama kali baru pertama kali dilihat canon sebesar ini belum pernah di dalam sejarah peperangan orang lihat canon sebesar ini 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 besar sekali ini memang besar bayangin ini tahun berapa ini tahun 1451 1451 besar sekali canon belum pernah di dunia orang lihat canon sebesar ini yang bisa dicopot dan dibawa ke medan perang dan ini yang menjatuhkan akhirnya the Ottoman canon ini yang menjatuhkan Konstantinople Rom Rom Timur jatuh Rom Timur jatuh dijatuhkan oleh Muhammad kedua setelah Islam yang tadinya pecah-pecah bersatu mereka bersatu dan mereka karena Muhammad kedua sudah order ini canon yang belum pernah dilihat dunia dan akhirnya menjatuhkan Konstantinople saya ulang-ulang ini terus ingat ya Islam akan bersatu di bawah satu kalifat Muhammad kedua dan Muhammad kedua ini dia punya tujuan menjatuhkan Konstantinople menjatuhkan Rom menjatuhkan tentaranya Rom ini bukan masalahnya Rom ini ini Konstantinople ini Byzantine Empire ini Rom Timur dia punya tujuan dan kita bisa lihat aplikasinya nanti kita lihat di aplikasinya kita harus taruh di garis karena ini akan terjadi di zaman kita sekarang dan dari situ Konstantinople jatuh tadinya Konstantinople itu adalah benteng dari Rom yang di sebelah timur tidak pernah bisa jatuh-jatuh akhirnya jatuh juga tadinya itu katolik akhirnya Turkey itu Ottoman Empire satu kali kelak akan diambil oleh Islam dan juga menjadi negara Islam kita tahu dulu jaman dulu bisantin empire itu katolik tapi akhirnya setelah Ottoman Empire takeover sekarang menjadi negara jadi kerajaan dari kerajaan Islam ini penting sekali kita tahu sejarahnya kita harus tahu supaya kita bisa taruh di satu garis saya tidak taruh kita tidak perlu baca seluruhnya tapi saya hanya mau kasih garis sebesarnya oke dan wahyu 9 ayat 18 dan 19 oleh ketiga oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya sebab kuasa kuda-kuda itu mendapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya kuasanya dimana di mulutnya dan di ekornya sebab ekornya sama seperti ular mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan kekuatan mereka di kepalanya dan di ekornya oke yesaya 9 ayat 15 yesaya 9 ayat 15 sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau the ancient and honorable he is the head dia itu kepalanya dan dia punya prophet yang mengajar dusta adalah adalah ekornya mereka menyerang dengan kuda-kuda right tapi di belakangnya ada prophet yang mengajar dusta mengajar dusta tentang Tuhan Yesus dengan mengajar dusta tentang roh suci kita tahu itu dia punya asap yang menggelapan kebenaran tentang matahari dan tentang angin matahari dan angin adalah lambang Tuhan Yesus dan lambang dari roh suci ini 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 nabi mengajar kepalsuan dan dia itulah ekornya kekuatan mereka di kepalanya kepalanya mereka punya kuda mereka menyerang kuda yang menembak kuda yang bisa menembak istilahnya ya mereka menyerang mereka serang hampir ke seluruh dunia mereka serang dengan kekerasan mereka serang dan di belakangnya ingat powernya di kepala dan di belakang di kepalanya seperti kepala kuda dan ekornya seperti di ekornya itu adalah prophetnya yang mengajar dusta itu adalah tailnya hebat sekali ya lihat dari Alkitab saja sudah dikasih tahu metodenya dan mereka itu menyerang ke seluruh ini Rom ya Rom ya sebenarnya sepertiga dari Rom mereka kalahkan sepertiga dari Rom ini masih ada Rom masih ada kemana-mana ya tapi ini sepertiga istilahnya mereka masuk ke Eropa Eropa Timur masuk Timur Tengah mereka ambil semua ini dulu ini daerahnya Rom semua Egypt mereka ambil semua Afrika Utara mereka ambil dan akhirnya juga ke Indonesia semua sama Asia Tenggara pun mereka ambil semua dan kekuatannya ingat di kepalanya kepalanya kepala kuda yang pakai yang keluar asap yang keluar mercon yang keluar portable explosive device mereka kalau dan di di ekornya mereka punya kekuatan adalah nabi yang mengajar kepalsuan tunggu dulu ini kita harus kita harus tahu dia punya prinsip-prinsip supaya sekarang nanti akhirnya kita bisa taruh di atas garis dan kita tahu yang mengajar pertama ini adalah William Miller tapi William Miller punya 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 tahun-tahun salah tahun-tahun salah karena dia belum tahu dapat tahun 1299 Juli 27 1299 dia belum dapat yang dapat Juli 27 1299 adalah Josiah Leach di tahun 1838 Josiah Leach dia tulis the probability of the second coming Tuhan Yesus itu akan datang tahun 1843 dia tulis buku bagaimana kita bisa tahu yang salah satu adalah Seven Trumpets ini dari Seven Trumpets kita tahu bahwa celaka yang pertama celaka yang pertama itu mulainya di Juli 27 1299 berarti akhirnya 1449 390 tahun tambah 15 hari berarti 15 hari setelah Juli 27 itu sudah masuk Agustus jadi dibilang sometime dia ini belum berani bilang harinya dia bilang akan terjadi ya di di Agustus ya di bulan Agustus Agustus tahun 1840 ya apa yang terjadi di situ akan terjadi sesuatu di situ kekuatan dari Ottoman Empire akan diserahkan ya akan diserahkan dia akan melepaskan dia punya kekuatan dia bukan hilang oke ingat sekali ini orang-orang yang menyerang kita punya pionir dan menyerang kita punya understanding tentang profesi mereka bilang oh Ottoman Empire tidak hilang Ottoman Empire itu masih ada oke kita harus mengerti bahwa kita punya pionir mengajar karena dia tahu bahwa tadinya negara Barat menyerahkan mereka punya kebebasan jadi berarti sekarang Islam hanya akan menyerahkan mereka punya kebebasan right they will surrender their supremacy they will surrender their independence ya bukannya istilahnya mereka sama sekali hancur di kalahkan dalam peperangan bukan itu caranya mereka melepaskan kebebasan mereka jadi dia tahu trompet kelima kira-kira tahun 606 right Islam naik Byzantine Empire membuat bersekongkol dengan 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 kepausan right Byzantine Empire sekongkol dengan kepausan dia bilang paus itu adalah the the universal pastor right oke kira-kira itu tahun 606 disini Ottoman Empire sekarang menyerang Byzantine Empire Islam serang kepada Katolik ya pertama kali di kalahkan tapi tidak sama sekali kalah right nanti disini akhirnya Katolik bilang dia menyerah dia memberikan kebebasannya Katolik kalah kalah disini dan disini sekarang empat empat malaikat empat kekuatan Islam sekarang Meraja Lela empat ya bukan satu empat empat Meraja Lela right empat Meraja Lela disini dan disini mereka serang dan waktu mereka serang seperti kalah jengking dan waktu dia hitung 150 tahun tambah 391 tahun berakhirnya di tahun 1840 dan dia lihat tambah 15 hari jadi kalau gitu Juli 27 tahun 1840 ditambah 15 hari oh itu di Agustus sometime in August oke 150 tambah 391 15 berakhirnya di Juli 27 tambah 15 hari oke di Agustus somewhere in August tapi dia masih belum berani dia waktu tahun 1838 dia masih belum berani bilang harinya alright ini hebat juga pernah dengar siapa William Foy atau Hazen Foss ada yang pernah dengar siapa William Foy atau Hazen Foss pernah brother mereka yang didikan Tuhan penglihatan waktu jamannya penyawai dan mereka menolak mereka bilang mereka tidak siap untuk dipakai untuk Tuhan mereka tidak siap dan akhirnya Nyonya White yang Nyonya White yang siap dari Nyonya White yang menjadi menjadi prophet tapi William Foy ini William Foy dia mendapatkan satu ilham ilham ini dia dapat tahun 1842 right oke kalian boleh baca ini ilham ini tapi dia bisa lihat dia lihat dia lihat suara dan dia dengar suara dia lihat dia bisa lihat ke surga istilahnya right dia bisa lihat ke surga waktu dia lihat ke surga itu dan dia bisa mendengar dia bisa mendengar suara yang datang dari surga tahun 1842 suaranya berkata kepada dia malekat malekat ke enam belum selesai berbunyi ingat jadi waktu itu dia lihat kemana ke bilik yang suci dan ada suara bilang malekat ke enam belum selesai berbunyi karena kita tahu malekat ke enam itu berbunyi sampai tahun 1844 di tahun 1842 William Foy mendapat hayal dia bisa lihat sampai ke surga dan dia dengar suara bahwa malekat ke enam itu masih belum selesai menir trompetnya oke right sekarang Josiah Litch tahun 1838 dia bilang oh nanti di Agustus 1840 ya Islam akan menyerahkan mereka punya kekuatan kebebasan mereka lalu nanti lalu dia tulis Juni 1 ini Juni 1 ya Juni 1 tahun 1840 dia kasih prediction ya prediction saya tulis gak predictionnya oke ini predictionnya ya tulis predictionnya right bahwa kebebasan apa kekuatan dari Ottoman Empire akan berakhir dan mereka akan menyerahkan mereka punya kekuatan kekuatannya mulai kekuatannya Ottoman Empire itu mulai tahun 1299 right dan mereka sudah mulai menyerang seperti belalang lalu akhirnya mereka menyerang seperti Kalajengking tapi nanti akan berakhir dan berakhirnya itu Agustus tahun 1840 dia tulis Juni 1 right kira-kira sebulan sebelumnya dia masih bilang Agustus 1840 ini prediksi nomor 2 prediksi tahun pertama 1838 prediksi kedua sebulan sebelumnya dan prediksi yang ketiga right prediksi yang ketiga dia tulis di Science of the Times Agustus 1 10 hari sebelum terjadi 10 hari sebelum terjadi dia bilang prediksi yang ketiga dia bilang akan berakhir alright it will end it will end in the 11th of August 1840 Ottoman Empire punya kekuatan tidak bisa lagi tidak bisa lagi dia pertahankan dan dia harus berikan kekuatannya kepada negara-negara Eropa akan patah dia punya kekuatan Agustus 11 dia tulis dicetak 10 hari sebelum terjadi tahun 1840 prediksi yang kedua tahun 1840 bulan ini sekarang saya tulis sekarang ini prediksi prediksi pertama dia akan bilang sometime in August 1840 ditulisnya tahun 1838 prediksi yang kedua dia bilang it will end in August dia bilang sometime in August dia bilang it will end in August 1840 dia tulis dia tulis dia tulisnya May 1840 dicetaknya tahun dicetaknya Juni 1 lalu ini signs of the times dia bilang akan terjadinya 1180 1840 oke saya punya pertanyaan apa point dari ini bahwa ada 3 prediction apa pointnya apakah yang kita bisa pelajari bahwa prediction ini apa efficient efficient tapi juga apa progressive progressive yang tadinya masih masih tidak apa tidak pasti masih agak vague masih agak masih bahasa Indonesia apa ya masih masih benar tapi tidak tepat nanti makin hari makin tepat right you will get progressive dia punya prediction makin hari makin makin bagus makin tepat makin on the dot ya tadinya kalau kalau tembak panah sudah hampir kena tapi belum kena jadi udah deket sekarang makin hari makin makin tepat makin makin akurat makin akurat oke problemnya apa apa yang terjadi waktu itu tahun 1840 waktu zaman itu apa yang terjadi oke apa yang terjadi pada waktu itu Egypt oke Mesir yang sebenarnya adalah jajahan dari Ottoman Empire karena Ottoman Empire itu kuat sekali Ottoman Empire itu sebenarnya menjajah Mesir tapi Ottoman Empire ini negara yang tadinya sangat kaya right sangat kaya dan mereka itu apa banyak dibantu oleh negara-negara Eropa right dan mereka punya Islam sudah tidak tidak lagi konservatif sementara di Egypt ada reformasi di Mesir ini sedang reformasi mereka bilang kita tidak suka kepada Islam yang sudah moderate sudah sudah membela-bela kepada negara-negara barat kita mau di Islam ini sebenarnya konservatif dan tetap apa tetap ultra konservatif kita tidak mau apa membela kepada lihat sudah jadi sudah bukan Islam lagi yang asli right karena dan waktu mereka perang begitu Turki atau Ottoman Empire melawan kepada Egypt eh Egypt bisa sepertinya sudah mau menang dan empat negara ini England Rusia Austria dan Prusia Prusia ini Austria zaman sekarang ya tapi sebenarnya England Russia Austria dan Prusia sekarang ambil alih yang mereka ambil wah ini bahaya ini kalau 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 Mesir yang mereka itu sangat konservatif bisa bisa meraja lela di Timur Tengah ini bisa bahaya karena kita tidak suka kalau negara di Timur Tengah ini terlalu konservatif Islam yang konservatif kita maunya Islam yang moderat yang biasa yang lebih kalem jangan yang terlalu konservatif jadi waktu itu karena Ottoman Empire diserang oleh Mesir Ottoman Empire sudah mulai jatuh kekuatannya tidak kuat lagi akhirnya Ottoman Empire bilang oke kalau begitu kita kasih negara empat negara ini untuk kontrol kepada Egypt supaya mereka yang take over Egypt supaya kita tidak usah lagi melawan kepada Egypt jadi sekarang kekuatan kita kita berikan kepada negara empat negara Eropa ingat pada permulaannya ada empat kekuatan dari Islam yang menyerang negara barat sekarang empat negara barat yang mengontrol Ottoman Empire karena karena mereka itu diserang oleh Mesir yang ultra konservatif ultra konservatif nah dia punya sebenarnya kita punya pionir dan di buku Great Controversy mereka punya white dan kita punya pionir mengutip dari koran ini The Morning Chronicle London Jumat September 18 kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang terjadi peperangan sorenya seluruh dunia sudah lihat di CNN di mana seluruh dunia bisa lihat zaman dulu itu lama sekali berhari-hari berminggu-minggu kadang-kadang berbulan-bulan baru terdengar dia punya kabar di mana-mana dan ini kabarnya ini yang dikutip di Great Controversy dikutip di Great Controversy yang problemnya adalah koran ini waktu zaman dulu susah mau dicari jadi mereka bilang eh ini benar ini apakah betul Agustus 11 1840 banyak orang yang meragukan bahwa sebenarnya terjadi mereka bilang kita mau cari korannya mana korannya tidak bisa didapat sedangkan Leroy Froome waktu dia pergi ke Library of Congress di Washington dia cari koran ini dia tidak dapat ah dia bilang kalau gitu kita punya pionir ini mungkin ya mereka cuma bikin cerita aja sebenarnya nggak ada nggak ada korannya ya mereka kutip sumbernya yang aslinya tidak ada mereka tidak dapatkan Leroy Froome right A.T. Jones A.T. Jones dia juga pergi ke Inggris dia cari di sana korannya dia tidak dapat sendiri pun oke zaman dulu dan mereka bilang oh kalau gitu ya mungkin lah kita punya pionir ini sebenarnya hanya bikin cerita tapi tidak dia punya sumber yang aslinya sebenarnya tidak ada jadi orang-orang banyak yang meragukan cerita dari kita punya pioneers yang hebatnya yang hebatnya zaman sekarang karena semua ada internet sedangkan saya aja saya bisa cari sampai di yang di internet yang di Inggris punya mereka punya archive saya cari saya dapat dia punya The Morning Chronicle dari London makanya saya taruh di sini supaya lihat dengan jelas inilah yang dikutip kita punya pioneers dan dikutip oleh Nyonya White bahwa Ottoman Empire sudah menyerahkan mereka punya kekuatan kepada empat negara di satu kapal di satu kapal waktu mereka sedang perang kepada Mesir dia punya ini kalian boleh baca kita hanya kasih ulangan saja karena ini bukan sesuatu yang baru kita sudah hanya ulang dari zaman dulu oke Nyonya White tulis ya The Great Controversy halaman 334 dua tahun sebelumnya Josiah Leach salah satu pendeta yang sedang yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang menulis tentang Wahyu 9 membuat prediksi bahwa Ottoman Empire akan jatuh dia bukan hanya tahunnya dia kasih tahu tapi harinya pun terjadi menurut tulisannya yang itu hanya dikalkulasi berdasarkan periode-periode yang terdapat di Wahyu 9 150 50 tahun dan 390 tahun dan 15 hari bahwa Turki government Turki akan surrender independennya Agustus 11 tahun 1840 dan ini sudah banyak di publish dia bilang oh gak ada kita mau cari gak ada sebenarnya kita punya pionir sudah baca sudah ada mereka kutip tapi akhirnya kita bisa dapat juga ya jadi sumber yang kita punya pionir pakai kita zaman sekarang tidak tidak susah bisa dapat dan pada waktu itu orang-orang sangat takjub bahwa bahwa Josiah Leach bisa membuat prediksi itu sampai a wonderful impetus was given to the Advent movement banyak sekali orang yang datang masuk mengikut kaum male rights a wonderful impetus kekuatan yang baru diberikan kepada Advent message oke kekuatan baru jadi tadinya mereka tahun 1798 mulai memberikan pekabaran melekat pertama Agustus 11 1840 dapat kekuatan baru jadi sekarang the first angel's message sudah di empower sudah diberikan kekuatan baru jadi first angel's message diberikan dan first angel's message diberikan kekuatan baru karena waktu prediksi dan disini baru dibenarkan bahwa metode kita punya pionir betul metode apa yang sekarang divindicate metode apa yang sekarang metode apa yang dipakai oleh pionir kita yang bisa dilihat oleh dunia bahwa kita punya pionir mempunyai metode yang benar metode apa metode belajar alkitab cara apa what method was vindicated metode apa ada yang mau bantu saya soal skriptura oh bukan soal skriptura ada satu lagi line upon line oh belum lagi ini belum line upon line masih belum line upon line the year day principle bahwa satu hari adalah satu tahun satu tahun adalah 360 hari satu bulan adalah 30 hari secara bulan 30 hari secara profetik itu metode untuk menghitung profesi-profesi itu metode yang benar dan inilah dibuktikan oke jadi waktu zaman pionir ada 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 metode yang orang tadinya tidak tahu tapi metode itu dipakai dan bisa di bisa diuji dan benar right kalau begitu metode apa yang akan karena karena pengalaman pionir kita diulang di zaman kita metode apa yang kita pakai sekarang yang bisa diuji dan akhirnya benar dan dan akan kita pakai untuk membuat prediction metode apa ini tadi Dolphin sudah bilang kalau zaman dulu year day principle kalau zaman kita metode apa yang kita pakai zaman kita line upon line ini penting sekali ya line upon line akan metode yang akan di prove bahwa kita kalau pakai line upon line kita bisa bisa melihat prophecy yang akhirnya akan kita pakai untuk membuat prediction yang akan progressive membuat prediction right sama seperti Josiah karena apa gunanya apa gunanya Nyonya White bilang bahwa pengalaman dari pionir-pionir kita the seven trumpets right eh bukan seven trumpets the seven thunders dan pengalaman dari sepuluh anak darah itu diulang lagi di zaman kita right itu diulang lagi apa juga yang terjadi ini hebat sekali karena waktu zamannya Ottoman Empire Ottoman Empire ini dianggap sudah bejat oleh Islam-Islam yang lain Islam di Mesir mereka kita mau kembali kepada syaria law kita mau kembali kepada konservatif kita mau kembali kepada Islam yang aslinya karena Ottoman Empire ini mereka sudah 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 terlalu modern bayangin tahun 1844 tahun 1844 mereka yang tadinya kalau orang Islam itu bertobat menjadi agama lain atau mengkhianati Islam zaman dulu dihukum mati tapi tahun 1844 tidak lagi dihukum mati Islam Ottoman Empire ini yang negaranya tadinya kuat sekali merajalela seluruh daerah di Timur Tengah bilang kalau ada orang Islam yang murtad kita tidak usah bunuh mereka mereka tidak perlu mati dibunuh mati right the edict of toleration kita boleh toleransi kepada orang-orang agama lain toleransi wah ini ultra konservatif Islam-Islam yang lain ini tidak tidak senang ini right the edict of toleransi terjadinya Maret 21 1844 ini ya Ottoman Empire bilang kita boleh toleransi kepada agama-agama lain right sekarang kita punya tembok pemisah antara Islam dengan dunia kita kasih jatuh ada tembok yang dijatuhkan Maret 21 1844 pertanyaan saya di pengalaman di pengalaman Millerites Maret 21 1844 apa yang terjadi apa yang terjadi Maret 21 1844 ini mungkin susah William Miller dia bilang oh ini adalah hari pertama bulan pertama berdasarkan Spring EconoX Spring EconoX itu Maret 21 1844 jadi mereka bilang oke Tuhan Yesus itu akan datang hari pertama bulan pertama tahun 1844 tapi berdasarkan Spring EconoX Spring EconoX itu waktu mereka menghitung hari pertama bulan pertama di waktu hari dan malam itu sama panjangnya tapi itu cara menghitung itu adalah cara menghitung Babylon jadi mereka bilang oh ini salah ini gak mungkin ini karena kalau kita mau menghitung hari pertama bulan pertama harus sebenarnya tidak pakai Spring EconoX tapi itu metode Babylon kita harus pakai metodanya Musa Musa bilang hari pertama bulan pertama dihitung dengan barley harvest waktu dihitung dengan barley harvest dapatnya April 19 tapi Maret 21 sebenarnya adalah Miller's disappointment disini Islam juga mulai toleransi kepada agama-agama lain dan itu tidak disukai oleh ultra conservative Muslim Islam yang konservatif Islam yang konservatif Islam yang konservatif mereka punya nama apa yang mulai di Mesir namanya Wahabi karena Islam itu banyak yang mau konservatif tidak mau tidak mau apa tidak mau Islam yang modern mereka maunya maunya mengikuti syaria law oke saya mau pertanya apakah di Indonesia ada yang namanya Wahabi Muslim adalah sektor Wahabi ini adalah branch of Sunni yang mereka tadinya menamakan mereka punya nama adalah Salafi yang mereka mau kembali kepada fundamental Islam yang mengajar hanya satu Allah pure monoteistik harus harus apa harus pure Islam yang pure mereka memanggil namanya Salafi Wahabi Najdi atau Al-Hadid tapi banyak yang dikasih nama hanya Salafi saja mereka itu pengikut dari Muhammad Abdul Wahab yang yang tadinya disodari Arabia tapi makin 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 populer di di Mesir dan mereka ini mau menyebarkan ke seluruh dunia melalui jihad siapa 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 yang tidak percaya kepada Wahabi doktrin ini yang konservatif sekali dianggap apostate Islam yang tidak ikut mereka ini mereka adalah golongan sunni jadi shiaid yang lain-lain itu ada golongan golongan lain makanya Islam ini berbanyak golongan tidak bersatu mereka ingat Islam dulunya tidak bersatu juga tapi satu kali kelak akan menjadi satu itu terjadi di bawah Muhammad kedua empat tadinya 240 di empat daerah empat ya four there used to be multiple sex nanti akhirnya bersatu di bawah Muhammad kedua ingat ini dan zaman sekarang mereka itu macam-macam macam-macam branchnya ada yang sunni sunni itu pun terbagi wahabi salafi najdi alhadid waduh saya aja kurang paham dalam dalam apa ini apa detail-detail ini ya tapi mereka banyak yang mau konservatif sunni ini kita tahu sunni ini berbeda berbeda dengan sunni ini berbeda dengan syait dan sunni ini orang yang wahabi mereka mereka punya mereka mereka menganggap bahwa islam yang lain itu kafir juga dan boleh dibunuh mereka punya apa possession boleh diambil anak-anak dan istri-istri boleh diabuse wah yang macam-macam ini yang supporternya mau kembali kepada islam yang murni yang konservatif yang tidak tidak berbeda dari syariah law kalian bisa lihat ini ultra konservatif muslim zaman sekarang yang kembali kepada teologi yang simple deconstruct to evolve theology and jurisprudence ini ini bahasanya mereka ini semua ini bersatu di bawah apa ini ultra konservatif muslim right hebat sekali ya oke oke saya mau kasih lihat dia punya saya mau kasih lihat dia punya implikasinya buat kita ya celaka yang pertama adalah islam menyerang rung atau islam menyerang ottoman empire yang agamanya agama dari rung right ottoman empire itu agama dari rung swiftly without warning dia menyerang tiba-tiba tanpa tanpa pengumuman dia punya pemimpin di belakang ya ingat pemimpinnya di ekor itu pemimpinnya selalu di belakang ya dia menyerang dengan kuda swiftly without warning right itu the first wall ini kita punya pionir tulis di chart kalau second wall bagaimana dengan second wall second wall itu islam juga menyerang rung lalu yang dengar empat malaikat sewaktu menyerang habis itu di restrain waktu dia menyerang akhirnya dia harus di restrain dia attack dengan portable explosives explosives yang bisa meledak yang bisa dibawa-bawa dan waktu mereka berperang ada unsur dari ultra conservative muslim ultra conservative muslim datang oke sekarang kita taruh ringkasannya trompet kelima sangka kalah kelima mulainya kira-kira tahun 606 sampai tahun berapa 1449 right celaka yang pertama mulainya julai 27 tahun 1299 disini ottoman empire menyerang ke nekomedia dan ottoman empire pertama kali menyerang dan mengalahkan kekuatan dari dari constantinople bisantin empire islam menyerang kekuatan dari katolik right pertama kali disini 1449 selesai disini sekarang 4 yang tadinya hanya merongrong sekarang sudah boleh menyengat right dengan 4 4 angels 4 4 malaikat right 4 malaikat dan ini second wall adalah berakhirnya setelah 391 hari 390 tahun 15 hari kita tahu itu adalah agustus 11 tahun 1840 right dan trompet ke-6 itu berakhirnya oktober 22 tahun 1844 alright oke sekarang kita tahu ini dia punya apa timur lawan barat ya apa bersekongkol negara bersekongkol dengan kepahusan right Islam mulai naik right ada peperangan Nineveh Islam mulai naik disini dia sudah mulai dia serang dia serang kepada tentaranya Rom yang tadinya sudah bersekongkol dengan kepausan right dia akan menyengat selama 150 hari oke dia serang dia bukan menyengat ya dia akan ini kalah jengking disini ini sebenarnya kalah jengking right dan akhirnya Byzantine Empire Byzantine Empire menyerah disini dia memberikan kebebasannya kepada Islam right dan empat empat kekuatan Islam sudah mulai merajalela merajalela tapi mereka belum bersatu right Islam disini sudah mulai tambah kuat dan bisa mengalahkan right mengalahkan lalu lalu akhirnya Konstantinople dikalahkan tahun 1453 ini bedanya dalam empat tahun ini 1453 Konstantinople jatuh the walls of Konstantinople ya the wall apa tembok dari Konstantinople jatuh right ini ada Islam juga disini Agustus 11 tahun 1860 Ottoman Empire Islam sekarang menyerah menyerahkan mereka punya kebebasan tadinya kuat sudah jadi jatuh right disini Islam serang sampai jatuh tapi disini Islam menjadi lemah right dan memberikan kekuatannya kepada empat negara negara barat oke sekarang kita lihat sampai di tahun Oktober 22 18 90 dan 44 ini adalah great disappointment dan close of probation untuk kita tahu untuk millerite oke sekarang kita taruh apa yang kita sudah pelajari apa yang kita sudah pelajari kita sudah taruh saya taruh ini sebagai midnight oke nanti kalian tahu kenapa ini midnight right marit 21 18 44 miller disappointment dia bilang Tuhan Yesus mau datang tapi dia cara hitungnya pakai spring equinox ah dia disappointed eh Tuhan Yesus sebenarnya salah kita harus pakai barley harvest waktu dia pakai barley harvest dia bilang April 19 18 44 eh Tuhan Yesus tidak datang lalu Samuel Snow memberikan pekabaran Juli 21 1844 itu adalah midnight dia bilang the bride room is coming right dan waktu itu dia pergi ke camp Exeter meeting Agustus 15 tahun 1844 kita tahu ini midnight ini adalah midnight cry oke ini kenapa saya taruh midnight ini ya disini oke nanti saya kasih tahu kenapa ini 4 tahun ini juga 4 tahun ini Constantinople jatuh disini right Rome punya kekuatan jatuh disini right Rome punya kekuatan jatuh disini diserang oleh Islam kita tahu timur lawan barat ada cold war antara Amerika dan Rusia ada proxy war proxy war di Vietnam proxy war di 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 mana di Nicaragua proxy war di 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 mana Afghanistan Afghanistan yang penting itu adalah battle of Nineveh dan Islam sedang menunggu-nunggu karena mereka sedang belajar bagaimana caranya mereka bisa jadi kuat Al-Qaeda sedang dibangunkan oleh Osama bin Laden di Afghanistan dia sedang belajar cara perang dia disitu dikasih senjata oleh Amerika justru dia belajar cara berperang bagaimana dengan itu nanti dia akan serang dengan pelajaran itu itu adalah the bottomless key the key to the bottomless pit dengan dengan pengetahuan itu dia pakai untuk menyerang disini dia menyerang sekarang Islam akan menyerang 9-11 tapi dia waktu serang dia tidak dia tidak dia hanya dia serang seperti kalajengking dia bukan seperti scorpion seperti kalajengking dan dia di restrain waktu dia serang Bush restrain dia juga disini jadi dia serang hanya seperti kalajengking Bush menahan dia restrain Bush hanya tahan dia jadi waktu dia pun serang dia tidak serang 100% menjatuhkan menghancurkan sama sekali Amerika tidak karena disini Amerika sudah bikin sekongkol disini Reagan sudah bikin sekongkol dengan Rusia dengan kepausan untuk menjatuhkan Rusia disini sekarang Islam serang right Islam serang Islam serang bukan kepausan Islam serang Amerika yang sudah bikin sekongkol dengan kepausan disini diserang oleh Islam disini kita tahu kalau kita mau taruh ini garis ini 1989 9-11 Sunday law kita nanti taruh di di ujung sini karena ini adalah great disappointment clause of probation right clause of probation untuk Advent right clause of probation untuk orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah midnight untuk untuk siapa Sunday law adalah midnight untuk siapa priest Levite atau Nathanim priest bukan untuk Nathanim ini ini adalah midnight untuk Nathanim oke kenapa karena midnight cry adalah midnight untuk Levite dan midnight adalah midnight adalah untuk pintunya sudah mulai ditutup untuk priest jadi disini priest punya pintu ditutup mulai ditutup disini Levite mulai ditutup disini Nathanim punya mulai ditutup oke makanya saya taruh ini midnight buat Nathanim ini midnight buat Levite dan ini midnight untuk priest oke ini priest punya midnight oke pertanyaan saya perang apa terjadi disini menurut Daniel 11 Raffia Raffia disini waktu Raffia perang Raffia itu adalah proksi mulai sebenarnya proksi war Islam membantu Amerika tapi Islam juga membantu Rusia eh tapi Rusia yang menang istilahnya Islam juga mengalahkan Amerika juga ya tapi tidak dahsyat disini karena yang dahsyatnya waktu dahsyatnya nanti gimana di Konstantinople dahsyatnya di Konstantinople ini akhirnya benar-benar temboknya jatuh right temboknya temboknya jatuh disini Islam serang di midnight cry ini jauh lebih hebat dari waktu Nikomedia jatuh Konstantinople jatuh ini benar-benar jatuh itu 9-11 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan waktu midnight cry ini karena ini Konstantinople jatuh tapi waktu ini jatuh ini Islam yang menyerang Amerika tapi Amerika ingat Amerika itu sudah menang lawan Rusia waktu di perang apa disini kalau ini rafia ini perang apa disini panium panium jadi ini panium disini lalu habis itu Islam serang right tapi lihat disini akan priest akan membuat prediction juga priest akan bikin prediction disini tapi priest juga akan bikin prediction dan prediction nya itu akan progresif makin hari makin hebat dan salah satu predictionnya adalah bahwa Islam itu akan jatuh juga jadi Islam waktu serang Islam juga akan jatuh tapi juga kita tahu Daniel waktu kasih prediction dia kasih prediction bahwa apa bahwa Babylon juga akan jatuh Babylon akan disini waktu Islam serang Islam di restrain juga karena Islam jatuh juga disini Ottoman surrender Ottoman empire juga jatuh jadi ditahan istilahnya itu jadi Islam waktu serang Islam kuat tapi Islam akhirnya di restrain juga ditahan ingat balam dia pukul juga dia punya dia punya donkey dia punya apa dia di restrain juga dia ambil tadinya donkey nya jatuh eh berdiri jadi dia jalan juga di atas donkey dia naik dia punya donkey right Islam itu adalah donkey balam itu adalah Amerika jadi Islam biarpun Islam mengalahkan menjatuhkan Amerika disini sampai kakinya hancur ya tapi Islam di restrain juga disini tapi kita bisa lihat bahwa priest akan membuat prediction ini semua akan membuat semua prediction yang diberikan kita tahu ini midnight daniel membuat prediction eh raja belsasar kamu punya negara akan diberikan kepada Medo-Persia right babylon babylon akan diberikan kepada Medo-Persia right the king from the east will come and conquer kamu punya negara jadi prediction akan diberikan disini prediction juga akan diberikan prediction akan diberikan terus right oke yang hebatnya 1451 right apa terjadi 1451 Islam yang tadinya empat angels tidak bersatu akan bersatu di tahun 1451 ini tadinya mereka 4 sekarang mereka bersatu di bawah apa di bawah Muhammad ke-2 lalu Muhammad ke-2 dia bilang apa saya mengalahkan Amerika kita bersatu kita bisa kalahkan Amerika kita bisa kalahkan Konstantinopo caranya caranya kita hire orang bikin canon yang terbesar yang belum pernah dilihat oleh dunia dengan canon ini kita akan jatuhkan Amerika di Midnight Cry setelah terjadinya rafiah canon ini belum pernah dia jadi portable canon yang bisa dibawa-bawa kita gak tahu apa itu kita sekarang hidupnya masih sedikit lagi disini kita masih belum ini ya kita masih belum midnight tapi diantara Midnight dan Midnight Cry itu disini 14.51 Islam yang tadinya 4 tidak bersatu akan menjadi satu di bawah Muhammad kedua dan disitu dia cukup kaya untuk bisa hire orang untuk membuat canon portable explosive yang tidak pernah dilihat oleh dunia itulah itu yang akan terjadi that is what's going to happen alright lalu Islam itu kita tahu serang disini tapi kita tahu ini Islam sebenarnya tidak serang disini Islam itu hanya membantu Rusia dan membantu Amerika waktu ada proxy war waktu mereka proxy lalu akhirnya Amerika juga kalah tapi bukan Islam yang peranan besar Islam itu punya peranan besar disini nanti peranan besar disini lalu tapi setelah midnight cry waktu jamannya midnight cry tapi akhirnya harus ditahan disini karena ini Ottoman Empire dia surrender supremacy masih diisahan lagi lalu disini serang lagi diserang lagi karena disini kita tahu kan nanti Sandelo akan diserang lagi tapi nanti akan lepas waktu Universal Sandelo waktu Michael Stand up ada pertanyaan mudah-mudahan ini bisa lebih jelas sekarang kita bisa lihat apa yang akan terjadi saudara-saudara kita sekarang hidupnya disini sudah dekat lagi disini sedikit lagi midnight Islam masih masih pecah masih kita lihat segala macam Wahabi Salafi Sunni Shiite Hezbollah segala macam bayangin kalau nanti mereka itu bersatu dan mereka punya tujuan bersatu adalah menjatuhkan Amerika disini dan ini akan hebat sekali dibandingkan sama ini Konstantinople waktu jatuh itu hebat sekali tidak ada apa-apanya itu waktu Nikomedia jatuh dibandingkan Konstantinople waktu jatuh ada pertanyaan anybody karena Muhammad kedua itu maksudnya di waktu zaman itu ada Muhammad kedua atau sekarang nanti akan ada Muhammad kedua namanya dia itu adalah Muhammad kedua dia punya ini adalah itu Amuraf waktu dia Raja Amuraf ini waktu dia meninggal dia punya anak dikasih nama Muhammad istilahnya banyak orang yang namanya Muhammad tapi dialah yang dikasih nama Muhammad kedua tapi dia punya kehebatan adalah dia bisa mempersatukan Islam semua dia bisa mempersatukan Islam berarti nanti akan ada lagi kira-kira untuk bagaimana Islam dipersatukan dalam kira-kira kita percaya line upon line maksudnya saya ada Muhammad tapi walaupun namanya bukan Muhammad dia punya peranan ada ada satu pemimpin yang bisa memimpin nah itu ini kan kita punya metode sekarang ada line upon line ini line upon line kita harus taruh line upon line ini sejarah berulang ini kita punya metode zaman sekarang metodenya waktu zaman pionir adalah year day principle karena mereka punya mereka punya pekabaran adalah time prophecy time prophecy yang akan diwujudkan yang akan terjadi ya seven thunders itu mereka punya apa yang mereka ajar adalah time prophecy makanya mereka punya metode adalah day year principle hari dan tahun prinsip itu mereka punya metode di zaman kita tidak ada lagi time prophecy makanya kita punya metode adalah line upon line dan kalau kita tahu line upon line ini akan dibuktikan waktu zaman mereka dibuktikan bahwa betul terjadi dan line upon line ini kalau kita belajar dengan betul-betul dengan rendah hati dan terima dan kita percaya akan terjadi akan terjadi karena apa yang terjadi zaman dulu akan terjadi zamannya milrai akan terjadi zamannya kita jadi kita bisa lihat oke 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 nsl itu national sunday law ya iya national sunday law national sunday law di amerika ya oke oke karena mulainya di amerika dan ini adalah midnight untuk nathanim mereka punya midnight ini mereka harus bangun disini ini adalah midnight nya untuk untuk levites 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 kita punya saudara-saudara yang masih belum keluar mereka harus bangun disini karena disini akan ditangkap pemimpin pemimpin dari pemimpin dari present truth akan ditangkap dan diuji kamu ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah secara literal di sini ditanyanya karena Tuhan Yesus itu ditanya pada saat itu waktu di midnight apakah kamu itu anak Allah waktu di sini ditanya dan ditangkap dan dibawa ke penganilan dan orang-orang lihat eh hebat sekali kita bisa agak gereja advent sudah menganiaya orang ini bukannya kita yang harus dianiaya sekarang kita yang menganiaya dari situ mulai bangun levites levites mulai bangun dan mereka harus make up their mind mereka sudah harus mereka harus ambil keputusan apakah mereka mau ikut dengan priest kapan mereka punya waktu di midnight cry mereka punya midnight adalah midnight cry di sini nanti Nathan mulai lihat apa ini hari sabat karena midnight cry sekarang sudah bikin-bikin hari sabat di amerika sudah mulai bikin hukum-hukum hari sabat yang menjatuhkan hari sabat hukum-hukum hari minggu yang bilang sekarang kamu tidak tidak boleh berbakti kamu harus berhenti kerja hari minggu kita ini biasanya main sport segala macam kita tidak tidak boleh bekerja hari minggu sedang terjadi apa ini masa amerika bisa merubah merubah ini sekarang Nathanim sudah harus bangun di sini dan mereka harus ambil keputusan mereka punya midnight di sini di sandeloh di nasional sandeloh di amerika dan di ada pertanyaan anybody kita sudah sedikit lagi mau ambil selesaikan ya ini mungkin ada dua apa dua dua slide lagi mungkin saya teruskan teruskan dulu ya oke wahyu 29 20 dan 21 supaya kita teruskan ya wahyu sampai selesai ini wahyu 9 ayat 20 dan 21 tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu ah these plagues alright celaka dan bunyi sangka kalah adalah plagues adalah plagues adalah hukuman Tuhan adalah plagues adalah laknat juga jadi trompet dan celaka itu juga adalah plagues ingat plagues ini diulang-ulang terus ini orang-orang yang sudah kena landa plagues ini yang sudah kena akibat trompet sudah kena celaka itu sudah kena wow mereka masih belum bertobat yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-belahala dari emas perak emas perak tembaga batu dan kayu empat lima macam yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan lima macam idols lima macam idols dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan sihir percabulan dan pencurian oke kita punya pionir apa waktu kita punya pionir tulis daniel and revelation six trumpet waktu trumpet ke enam dan second world ini diberikan kepada Rome orang-orang katolik bukannya bukannya bertobat waktu diserang Islam mereka terus menyembah mereka punya berhala mereka punya berhala they worship the worship of devils of idols of gold mereka menyembah orang-orang yang sudah mati mereka punya ilah-ilah lima macam ilah lima macam ilah mereka tidak bertobat ilah dari Rome ilah dari katolik adalah ilah dari emas perak tembaga batu dan kayu yang tidak bisa melihat mendengar atau berjalan oke saya tidak bisa berhenti sebelum saya kasih ada yang bisa buka daniel 5 daniel 5 kita harus baca daniel 5 daniel 5 ayat 23 daniel 5 daniel 5 ini daniel sedang berbicara kepada bel sasyar bel sasyar menyembah berhala-berhala Babylon waktu berhala-berhala di Babylon disembah oleh bel sasyar apa yang daniel bilang tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku lalu tuanku serta para pembesar tuanku para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dan perkakas itu tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak emas tembaga besi kayu dan batu berapa ada berapa ilah lima enam enam ilah tapi mirip oke enam ilah oke apa hitung lagi ada berapa perak emas tembaga besi kayu dan batu ada enam yang tidak melihat mendengar atau mengetahui jadi ilah dari Babylon apa sama ilah dari Babylon dengan ilah dari katolik sama tidak sama tapi mirip lebih banyak Babylon tidak sama tapi mirip tidak sama tapi mirip oke miripnya dimana miripnya dimana di bahan ya material secara literal begini ilah dari katolik dengan ilah dari Babylon miripnya dimana miripnya dimana oke kalau disana ada enam tapi mirip ada hanya ada tambah satu ya tambahnya apa oke tembaga tembaga ada tembaga ada tembaga ilah ilah dari Babylon mirip dengan ilah dari katolik ilah dari Babylon yang ilah yang tertinggi di Babylon ada berapa namanya siapa namanya kita kenal sebagai dia punya nama adalah yang sebenarnya mereka sembah semiramis tamus dan semiramis tamus dan baal mereka sebenarnya sembah tiga sebenarnya namanya saya lupa bahasa Babylonnya tapi kita kenal mereka punya ilah yang tertinggi adalah tiga baal semiramis dan tamus dan tiga ini adalah tiga three in one god tiga dalam satu karena semua semua mulainya dari baal semiramis dan tamus di di mesir mereka punya mereka punya apa mereka punya ilah adalah ra horus dan osiris itu juga tiga di dalam satu hindu punya punya apa punya punya berhala adalah brahma siwa siwa dan wisnu tiga di dalam satu ini sumber trinitas ya kak makanya katolik punya punya berhala mirip dengan Babylon tidak sama tapi mirip karena tiga di dalam satu juga god the father god the son and god the holy spirit three in one ini ini penting sekali ya penting sekali dan hebatnya sekarang spiritual israel sudah ambil ilah yang sama hebat saya tidak bisa lewat pelajaran ini kalau sebelum kita perbandingkan wahyu sembilan dengan Daniel lima karena nyonya white bilang revelation and Daniel wahyu buku wahyu dan buku Daniel is one book itu satu buku is one book ini adalah gereja ini adalah ilah-ilah dari katolik dan ilah-ilah dari Babylon mirip tidak sama tapi mirip karena didapatnya konsepnya sama because it's the same concept oke konsepnya sama oke all right hebatnya great controversy kita harus baca ini great controversy 197 charles kelima dia 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 tekun sekali mau menghancurkan reformasi daripada Martin Luther right as often as he raises his hand dia setiap kali dia mau naik tangannya untuk menghancurkan dia terpaksa harus dia terpaksa harus turunkan tangannya tidak bisa dia menghancurkan reformasi right kenapa terus-terus again and again in a critical moment di waktu-waktu yang kritis armies of the Turks army dari Turkey army dari Ottoman Empire datang menyerang dari mana datang menyerang dari Spain dari Spanyol dan akhirnya menyerang dari sini dari Ottoman Empire dari sebelah timur dari sebelah timur dan dari sebelah barat diserang terus oleh Islam appeared on the frontier or the king of France or even the Pope himself made war with him sedangkan semua berperang kepada Charles kelima Charles kelima ini yang paling ngotot mau bunuh mau bunuh siapa mau bunuh Martin Luther ya reformasi tapi siapa yang menyelamatkan supaya akhirnya reformasi itu menjadi lebih kuat dan bisa bertahan terus Islam Islam yang serang ingat prinsipnya sama terus Islam itu dibawa di diangkat oleh Tuhan untuk protek umat-umat Tuhan yang belum dimetraikan sampai sama sampai di ini diulang sampai zaman kita sekarang Islam diangkat kita harus tahu tapi ada unsur kita harus tahu dia punya dia punya sejarah dan sejarahnya akan diulang but in the moment of his apparent triumph dan akhirnya emperor itu mati dan kalah dia dia tidak he was forced Allah to grant dia harus berikan toleransi kepada doktrin-doktrin yang tadinya dia dia mau dia mau apa dia mau dia mau mengalahkan hancurkan dia mau hancurkan dia punya army dia punya pasukan semuanya habis dia punya kekayaannya habis semuanya mau merotak kepada dia dan Charles dia sebenarnya berperang kepada omnipotent power dia sebenarnya perang lawan Tuhan God had let there be light Tuhan sebenarnya bilang let there be light tadinya zaman kegelapan the dark ages harus ada light tapi padahal itu Charles kelima dia tadinya mau menekan menekan ke apa darkness dan akhirnya dia dia mati karena karena kita tahu ceritanya sama ya jadi dari sini kita tahu bahwa Islam punya punya peranan sangat penting untuk kita ketahui kita ketahui dari sejarah kita ketahui dari bukan hanya sejarah kita ketahui dari roh nubuat kita ketahui juga dari dari lima trompet dari alkitab langsung bahwa ini akan mempersiapkan kita untuk satu kali kalau kita akan bisa berdiri menandikan kasih prediction yang makin hari makin tepat dan prediction tentang Islam dan prediction tentang apa akan terjadi kepada dunia ini dan raja-raja di dunia ini dan waktu kita kasih bikin prediction ini kita akan diangkat berdiri di depan raja-raja seperti Daniel berdiri di depan raja dan dia kasih prediction eh kamu punya negara akan diserang dan kamu akan nyatuh waktu midnight Josiah Litch dia cetak dan banyak orang yang akhirnya bergabung kepada Miller ini akan diulang lagi zaman kita yang kita harus tahu karena kalau kita mau membuat prediction kita hanya bisa kasih prediction sesuatu yang kita sudah mengetahui I will give you remembrance Tuhan sudah bilang kamu tidak perlu hafal-hafal apa yang kamu mau kasih tahu kamu kalau berdiri di depan raja-raja saya akan kasih tahu kepada kamu apa yang kamu perlu ingat kembali I will give you remembrance jadi orang yang tidak pernah belajar tidak akan bisa berdiri di depan raja untuk membela kebenaran karena dia sudah harus tahu dulu supaya dia bisa ingat karena Tuhan bilang saya akan memberikan kepadu kepada kamu pengingatan jadi makanya kita disini belajar ini semua kalau kita lagap ah ini cuma intellectual knowledge buat apa kamu tahu ini buat apa tahu-tahu sejarah dan belajar ini detail-detail ini buat apa kita Tuhan Yesus bilang kamu satu kali kelak harus berdiri sendiri tidak ada orang-orang yang bantu dan harus membela kamu kebenaran saudara-saudara apakah kita akan berdiri di depan raja-raja terus waktu ditanya kita bilang oh saya cuma percaya dengan iman kebenaran saya saya percaya dengan iman itu jawaban kita kita ini dimetraikan spiritually and intellectually nomor satu spiritually dengan iman kita percaya by faith kita kan righteousness by faith ini kita aduh pelajari righteousness by faith setiap hari but we are also kita juga dimetraikan secara intellectual supaya apa yang kita sudah pelajari ini sejarah-sejarah ini kita akan bisa berdiri depan raja-raja dan membela kita punya kebenaran dan ini akan membuat raja-raja tercengang dan pemimpin pemimpin dunia raja istilahnya raja kita bilang raja karena Daniel berdiri depan raja istilahnya pemimpin pemimpin negara pemimpin pemimpin dunia mereka akan tercengang dan Tuhan punya nama dibesarkan kita berhenti sampai disini saja dan akan diulang kali berikut harus yang nomor tujuh seventh trumpet dan itu yang terakhir itu tidak terlalu lama saya rasa pertanyaan saya anybody have any questions ada yang punya pertanyaan ini bukan sesuatu yang kalian dari sudung kita pelajarikan yang akan bertarung adalah dua kekuatan timur dan barat dan juga ada peranan islam disana kalau kita reverse kembali ke kita sebagai priest peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini sepertinya kalau tadi antara penyerangan islam itu serulah kita lihat tapi di kita peristiwanya sedikit ya brother sebelum dan kita pasal sebelum kita priest jadi artinya bahwa kekuatan islam torment tapi tidak mematikan kemudian kita lihat sekarang ini memang kejadiannya actualnya seperti apa kita kan tidak banyak informasi brother apakah ada informasi-informasi lain yang bisa kita lihat kalau tadi mohammed 2 langsung menyerang kota timur ada peralatan-peralatan canggih yang belum pernah diketahui oleh manusia itu ada tapi di midnight kita untuk priest sedikit ya brother iya yang kita tahu adalah bahwa islam itu masih 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 belum bersatu dan mereka itu dipakai oleh king of north waktu karena perang rafia islam dipakai oleh king of the north dan ijib dipakai oleh king of the south istilahnya ijib itu kan juga sebenarnya adalah anak-anak dari hagar ya anak-anak itu islam jadi islam itu dipakai dua pihak amerika pake saudi arabia rusia pake syria makanya berperang satu sama lain masih berpisah dan disitu kita bisa lihat bahwa islam ada peranannya tapi tidak tidak ya istilahnya tidak menghancurkan amerika dan tidak ada pengaruhnya kepada kita istilahnya langsung secara ya umat tuhan karena kita belum di belum dimetraikan kalau midnight sudah harus dimetrai kalau kalau kita pada saat ini ya belum belum semua dimetrai tapi midnight sudah harus midnight untuk priest ya tapi ingat itu juga progresif ini juga progresif mungkin orang-orang yang lebih banyak pengetahuannya sudah lebih dulu dimetraikan tapi ini semua progresif tapi yang yang apakah terjadi pada islam masih masih belum bersatu mereka waktu midnight masih di kambing di kambing dombakan oleh king of the north dan king of the south masih dipakai karena kita tahu itu dari perang rafia perang rafia mereka itu masih berperang satu sama lain tapi nanti mereka akan bersatu di bawah istilahnya pemimpin yang yari dolfin sudah bilang bukan berarti mereka itu bersatu di bawah muhammad itu hanya nama saja muhammad tapi akan ada satu pemimpin yang bisa mempersatukan mereka itu setelah midnight itu setelah rafia dan mereka itu akan punya kekayaan yang cukup banyak yang akhirnya bisa membeli teknologi kita tidak tahu teknologi apa itu belum tahu tapi nanti kalau sudah terjadi baru tahu sudah pasti tepatnya kapan kita tidak tahu tapi kita tahu itu setelah midnight dan dan Amerika kena waktu midnight setelah Amerika kalahkan Rusia ini kita ulang-ulang terus tidak apa-apa kan kalau tidak salah di midnight Amerika kalah kemudian di midnight cry Amerika akan serang kembali dan menang jadi memang kelihatannya sekarang ini peristiwa-peristiwanya kita sudah lihat mengarah mengarah ke katakanlah kita lihat peristiwa di Venezuela kemudian juga di negara-negara lain ini Donald Trump memang bikin bikin rusuh semua dan yang akan hebatnya orang akan takjub bahwa pada midnight Amerika bisa kalah ini bagaimana Amerika bisa kalah karena waktu rafia seluruh dunia bisa bilang wah hebat sekali bisa kalah itu apa Mesir bisa kalahkan selusit Ptolemy bisa kalahkan selusit itu sesuatu yang takjub dunia heran keheranan bahwa bisa kalah dan ini istilahnya dia punya konsep itu akan terulang lagi sekarang umpamanya Amerika kalah lawan Rusia itu suatu dunia akan heran heran ke raf bentuk perangnya kita gak tau kan belum tau kan bisa saja fisik atau cyber tapi dulu belum tau kita ini semakin hari semakin bisa lihat bahwa sebenarnya ini peperangannya bisa-bisa cyber bisa-bisa cyber ini setelah belajar lagi mungkin kita satu kali kelak akan masuk ke situ bisa-bisa cyber karena ini satu peperangan yang lalu Amerika jatuh dengan cara yang belum pernah dilihat di jaman-jaman yang lain waktu midnight cry itu Amerika akan jatuh wah bagaimana jatuhnya ini bisa-bisa cyber karena ekonominya hancur ekonomi itu semua di sebenarnya istilahnya kalau zaman sekarang dikendalikan oleh lewat internet semua perbankan semua lewat internet pembelian pembelian apa saja lewat internet sedangkan kita kalau mau masuk tol pakai kita punya apa kartu itu digital digital semua internet main kalau itu macet semua macet lah seluruh dunia macet kalau internet bisa dikendalikan oleh satu negara gitu negara lain itu sudah hancur sama sekali hancur kalau istilahnya negara apa ya bisa mengendalikan internet Indonesia wah hancur Indonesia bayangin kalau Rusia bisa mengendalikan internet Amerika benar-benar hancur Amerika atau siapa saja ya atau China pun aduh yang tapi yang hebatnya sebenarnya Amerika ini sangat bergantung kepada China semua komputer-komputer di dunia ini dibangun sebenarnya oleh China dan bagaimana kalau umpamanya apa ini komputer-komputer di dunia ini tiba-tiba China bisa mengendalikan karena mereka yang produksi komputer semua smartphone semua komputer di dunia ini yang bikin sebenarnya China bagaimana kalau China akhirnya bisa mengendalikan dunia ini benar-benar hancur jadi cyber ini makanya malah setelah kita lihat-lihat bisa juga ini perang cyber sebenarnya bisa juga nanti kita akan lihat ya tapi ini sepertinya perang cyber sangat sangat cocok karena perang-perang zaman dulu itu perang atom sudah lewat itu itu waktu perang dunia kedua perang kimia itu perang dunia pertama itu sudah lewat itu sudah itu sudah itu sudah teknik kuno itu tapi teknik cyber ini teknik yang belum pernah dilihat dunia ini ya tapi itu nanti kita akan lihat ya kita akan lihat oke nah kita akan dibuka atau mungkin juga berada teknik yang itu yang dikhawatirkan dari manusia digantikan oleh robot aduh itu pokoknya aneh pokoknya sesuatu yang kita belum bisa lihat tidak tahu wah ini 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 artificial intelligence bisa mengalahkan negara ya artificial intelligence istilahnya robot itu robot itu dia punya ini lah dia punya secara fisikalnya tapi kepintarannya itu tidak bisa dikendalikan manusia lagi jadi komputer yang take over itu itu namanya AI itu orang-orang justru ketakutan bahwa nanti dunia itu di take over oleh AI oleh artificial intelligence wah itu mengerikan juga itu kita gak tahu itu bagaimana itu nanti ada lagi anybody have any questions ada pertanyaan lagi oke 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 Terima kasih telah menonton